Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, hari Senin 7 Juni 2021 Pemerintah Desa Kerenceng melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Kugus Tugas Kabupaten sampai di Kecamatan Kemudian Pemerintah Desa Kerenceng membentuk kegiatan PPKM Diak Kerenceng tahun 2000-2001 Untuk itu, pada kegiatan ini Desa telah menerima kunjungan dari Kapolres Kota Litar Kemudahan dengan kunjungan, Dan beliau akan membawa berkah di Desa Kerenceng ini Dan untuk selamanya Desa Kerenceng menjadikan Jona hijau Amin, amin, lebar, amin Terima kasih telah menonton! Yang terhormat Kapolres Kota Litar Bapak AKBB Dr. Yudi Heri Setiawan SIK MSI Yang kami hormati Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Litar Yang kami hormati PGS Dandem 0808 Redkol Amn M. Musri Yang kami hormati Muspika Kecamatan Meliko Di serta jajarannya Yang kami hormati Chega menjadikan Jona Yang kami hormati Sangat parang hari Memakaya Yang kami hormati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin dipersilakan duduk kembali selamat menikmati bahwa menangani sesuatu hal ini harus kita banyak musawarah kita memutuskan 1 rupiah pun itu pakai uang negara harus melakukan musawarah yaitu kita lakukan mudes jadi semuanya kita transparansi semua kita harus mengetahui bahkan ibu-ibu rumah tangga pun harus ngerti bahwa ini desa ini kok mengadakan begini uang dari mana semua kita sudah kita musawarahkan kegiatan edukasi ini juga rangkaian kegiatan-kegiatan untuk pencegahan covid itu tadi ada pemasangan banner kemudian ada musawarah-musawarah kecil tingkat RT atau tingkat RW posko PPKM mikro tingkat warga ini bapak-bapak ini tempat isolasi kita nanti kalau bapak-bapak ingin mengendaki bapak desa ini bual kepala desa ini ngomong kok monggo mungkin dipresani atau dilihat tempat isolasinya kayak apa bener ada atau enggak ketepatan itu rumah kosong kegiatan sosialasi PPKM mikro ini yang kita lakukan melalui ledang ini bersama tokoh dan tiga pilar tokoh masyarakat ini bukan sekali dua kali mohon maaf mungkin gambarnya hanya sekali hanya satu ini hanya suatu sampel aja bahwa pekerjaan ini berulang-ulang berkali-kali dilakukan next ini adalah kunjungan dan monitoring ketika tim Satgas kita melakukan kunjungan ke warga yang terpapar ini ada beberapa warga yang terpapar kita juga sangat concern maksudnya kita memberi sesuatu bantuan maupun swadaya terutama swadaya masyarakat sangat memahami hal seperti ini semua permasalahan kaitannya dengan penanganan covid ini adalah di disa dalam hari ini LTRB yang ditangani oleh PPKM mikro oleh karena itu PPKM mikro ini saya berharap konsisten ya kalau bahasanya Pak Kapolres ini istiqomah ada tiga isu sebenarnya yang pengen saya selalu sampaikan saya sampaikan yang pertama berkaitan dengan penanganan covid yang kedua pada saat kita kehidupan sehari-hari tentunya berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan yang ketiga adalah masalah keamanan ini tiga isu ini saling berkaitan yang pertama berkaitan dengan penanganan covid ini yang dikedepankan saat sekarang adalah bagaimana penguatan PPKM mikro salah satu wujud penguatan PPKM mikro ini adalah kami dari tingkat kabupaten ya Forkopimda turun langsung ke tingkat desa untuk memberikan intervensi untuk memberikan asistensi kita diskusi kira-kira apa saja permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan kepada kami ya sehingga ketika kami rapat di tingkat kabupaten kami dapat mencari solusi mencari jawaban permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan terima kasih atas perhatiannya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berada di desa Kerenceng ya kecamatan Glego saya didampingi oleh Pak Pejas Dandim kemudian ada Pak Camat kemudian Kepala Desa Pak Kaposek dan Pak Dan Ramil kita melaksanakan kegiatan roadshow tujuannya adalah penguatan berkaitan dengan PPKM mikro yang telah dilaksanakan hari ini tentunya Pak Pejas Dandim akan menyampaikan gimana proses PPKM mikro di sini penggol Pak Pak Pejas Dandim terima kasih jadi untuk pelaksanaan PPKM mikro di desa Kerenceng ini dari apa yang disampaikan dipaparkan oleh Kepala Desa selama Kepala PPKM mikro kemudian dari rekan-rekan relawan kemudian dari ada perangkat desa ada Fokok Kintian juga dari kecamatan Glego ini ini sudah berjalan baik ya sudah sangat-sangat semangat ya kemudian yang dulunya tahun 2020 apa ada sebanyak 27 sekarang sudah menjadi zona hijau ini yang perjuangan yang luar biasa oleh karena itu ini bisa menjadi contoh dari PPKM mikro desa lain atau keluruan lain semangat dari rekan-rekan yang ada tergabung dalam PPKM mikro desa Kerenceng ini ini tentunya patut dicontoh ya tadi kami dengan Pak Kapole dengan Fokok Penjian memberikan suatu asistenti dan semangat supaya tetap konsisten terus berjuang sampai dengan COVID ini selesai selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati